Tuhan bersamamu dan bersama rohmu inilah Injil suci menurut Santo Lukas dimuliakanlah Tuhan Sekali peristiwa Yesus memasuki kota Yiriko dan berjalan terus melintasi kota itu Di situ ada seorang bernama Sakeyus, kepala pemungut cukai yang kaya Ia berusaha melihat seperti apakah Yesus itu Tetapi dia tidak berhasil karena orang banyak sebab ia berbadan pendek Ia pun berlari mendahului orang banyak Lalu memanjat pohon arah untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ Ketika sampai ke tempat itu Yesus melihat ke atas dan berkata Sakeyus segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu Lalu Sakeyus segera turun dan menerima Yesus dengan suka cita Tetapi semua orang yang melihat hal itu mulai bersungut-sungut dan berkata Ia menumpang di rumah orang berdosa Tetapi Sakeyus berdiri dan berkata kepada Tuhan Tuhan lihatlah Setengah dari milikku akan aku berikan kepada orang miskin Dan sekiranya ada sesuatu yang aku peras dari seseorang Akan aku kembalikan empat kali lipat Lalu kata Yesus kepadanya Hari ini telah terjadi keselamatan kepada seisi rumah ini Karena orang ini pun anak Abraham Sebab putra manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Putra manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Dalam permenungan pagi hari ini Saya mau mengajak Anda untuk Merenungkan tema kesuksesan Seperti Sakeyus yang sukses Pertama saya mau mengajak Anda melihat Bagaimana kesuksesan itu mempesona Kedua bagaimana kesuksesan seringkali kosong Dan ketiga kesuksesan sejati bersama Kristus Kalau kita dengar Injil hari ini Kita melihat tokoh Sakeyus Siapa Sakeyus itu? Lukas mengatakan bahwa Sakeyus adalah kepala pemungut cukai Di kota besar Yeriko Dan dia orang kaya Namun orang-orang mengecap dia sebagai orang berdosa Kita lihat bahwa Sakeyus sebagai pemungut cukai Pemungut cukai ini kan artinya pungut pajak Dia pungut pajak dari orang-orang Yahudi Tetapi pajak ini disetorkan kepada orang Roma Jadi dia punya backup dari tentara Roma Dan tentu dia bisa pungut pajak Lebih daripada yang seharusnya Makanya dia dibenci oleh orang-orang Yahudi Sakeyus dengan posisinya Dia bisa punya dapat banyak uang Dan pada kenyataannya dia adalah orang kaya Dia bukan pemungut cukai biasa saja Dia adalah kepala pemungut cukai Kepalanya Dan dia adalah pemungut cukai di kota besar Di kota perdagangan Yeriko Yang banyak sekali orangnya Dan kota yang kaya Jadi anda bisa bayangkan Betapa nikmatnya hidup Sakeyus ini Dia punya posisi Dia punya uang Dan dia punya banyak fasilitas Dengan singkat kata Dia adalah seorang yang berhasil Sukses Dan tentu kita dalam hidup kita sehari-hari Juga kita mau berhasil Kita mau sukses Siapa dari anda sekalian yang punya cita-cita Menjadi orang gagal Ada gak? Gak ada Semua orang mau berhasil Mau sukses Sakeyus udah berhasil Kenapa sukses itu mempesona? Karena kalau kita jadi pribadi yang berhasil Sukses Sukses itu identik dengan Penerimaan Penghargaan Dan kita jadi disukai Dicintai Ada banyak orang Yang mau deket Sama orang yang sukses Makanya Kalau orang sukses Itu punya Kelompok penggemar Fans club Semakin sukses Semakin fans clubnya besar Penggemarnya Banyak Tapi bahwa mereka adalah penggemar Sejati atau tidak Ini soal lain Bagaimana supaya bisa sukses Harus lari Dan panjat Society Masyarakat Seperti Sakeyus Dia udah terbiasa Lari Kejar ambisinya Kejar tujuannya Dan panjat Harus berusaha Sekuat mungkin Supaya naik Dia berhasil Banyak manusia yang berhasil Dalam hidup Puji Tuhan Tapi pertanyaan selanjutnya Apakah kesuksesan itu Sungguh membawa Kedamaian Kebahagiaan Apakah betul Kesuksesan ini Buat orang jadi Menghargai kita Secara sejati Pada kenyataannya Sakeyus yang dari muda Udah lari dan panjat Untuk capai cita-citanya Ternyata orang benci dia Orang banyak Tidak hargai dia Mungkin di depannya Mungkin di depannya baik-baik Tapi di belakangnya Ah Diomongin Direndahin Karena apa? Karena Ada banyak hal Yang dia lakukan Untuk capai Kesuksesannya itu Tidak sesuai Dengan apa yang Harusnya Diterima oleh Masyarakat Bahkan pertanyaan Selanjutnya Dia sendiri Menghargai dirinya Atau tidak Seringkali Ada banyak Orang sukses Yang harus Menanggung Penyesalan Masa lalu Kalau ditanya Kalau kamu Boleh jadi Lebih muda Balik Puter Waktu Kamu tetap Mau jadi seperti ini Ada orang-orang Sukses yang Memilih untuk Kalau bisa Saya mau jadi Lebih sederhana Buat apa Hidup seperti ini Dengan Berbagai Kesuksesan Tapi Lakukan Banyak hal Yang tidak benar Di masa lalu Penyesalan Seringkali Datang Terlambat Ada banyak Orang sukses Bergelimang harta Yang keluarganya Tidak benar Yang hatinya Tidak damai Yang masa lalunya Dipenuhi dengan Kesalahan Berbagai Keputusan Yang tidak benar Untuk menjadi Siapa dirinya Saat ini Mungkin Sakeus juga Adalah pribadi Seperti ini Sehingga Ketika dia sudah Mendapatkan Apa yang Dia kejar Ternyata Apa yang dia Kejar Itu tidak Sebaik Apa yang Dia Harapkan Apa yang Dia Pikirkan Banyak Orang Yang sukses Bilang Ternyata Kesuksesan Itu Kosong Ada Di atas Itu Ternyata Sepi Gak Banyak Temennya Kalau Kesuksesan Itu Sungguh-sungguh Membuat Sakeus Ini Jadi Bahagia Suka Cita Buat Apa Dia Lari-lari Lagi Buat Apa Dia Panjat Pohon Tapi Dia Masih Mencari Sesuatu Makanya Dia Bersedia Punya Strategi Aku Mau Lihat Yesus Aku Mau Mengalami Siapa Si Yesus Itu Yang Dicari Banyak Orang Dicintai Banyak Orang Diikuti Banyak Penggemar Jadi Dia Punya Strategi Dengan Lari Dan Panjat Pohon Kenapa Dia Lakukan Itu Karena Ada Sesuatu Yang Dia Masih Cari Dan Sungguh Ketika Kita Mendengar Kisah Banyak Orang Sukses Banyak Orang Sukses Sesaat Banyak Juga Orang Sukses Yang Ternyata Gak Bahagia Dan Mau Bunuh Diri Hidupnya Kacau Waktu Saya Masih Kecil Saya Sering Lihat Petenis Terkenal Boris Becker Mungkin Anda Pernah Dengar Namanya Saya SMP SMA Dia Hebat Sekali Dia Jadi Sukses Waktu Dia Umur 17 Mulai Terkenal Juara Wimbledon Beberapa Kali Wah Hebat Semua Yang Main Tenis Pasti Seneng Lihat Dia Dan Mau Jadi Seperti Dia Tapi Anda Tahu Sesudah Dia Selesai Karirnya Dalam Tenis Sekarang Mau Ngapain Ternyata Boris Becker Pernah Kepengen Bunuh Diri Karena Hidupnya Udah Nggak ada Artinya Lagi Baru Beberapa Bulan Lalu Dia Ditahan Masuk Penjara Dia Bilang Dirinya Bangkrut Dia Nggak Bisa Bayar Pajak Hidup Seperti Apa Yang Dia Jalani Dari Kesuksesan Yang Begitu Luar Biasa Sekarang Hidupnya Kacau Balau Dan Nggak Sedikit Atlet Atau Orang Sukses Terkenal Seperti Boris Becker Makanya Bagaimana Supaya Kita Bisa Sukses Sejati Supaya Kita Hidupnya Sungguh Sungguh Penuh Dengan Sukacita Berarti Yesus Ini Harus Menjadi Bagian Dari Hidup Kita Dan Kabar Gembiranya Adalah Kalau Kita Mau Cari Yesus Lebih Lagi Yesus Juga Cari Kita Kita Menginginkan Persatuan Dengan Yesus Yesus Lebih Lagi Menginginkan Persatuan Dengan Kita Yesus Mau Tinggal Dalam Hati Kita Yesus Mau Mengunjungi Kita Makan Makan Bersama Dengan Kita Secara Intim Bersatu Dengan Kita Kalau Yesus Mengetuk Pintu Anda Pintu Hati Anda Anda Mau Buka Hati Buat Tuhan Yesus Kabar Gembiranya Adalah Tidak Ada Kata Terlambat Buat Yesus Sejauh Kita Mau Membuka Hati Supaya Yesus Bisa Tinggal Dalam Hati Kita Dia Selalu Mau Hadir Buat Kita Dan Ketika Yesus Hadir Dalam Hati Kita Panggilannya Adalah Untuk Apa Untuk Bertobat Untuk Berubah Hidup Sesuai Dengan Jalan Yesus Dan Puji Tuhan Itu Yang Terjadi Pada Sakeyus Waktu Yesus Hadir Di Rumah Sakeyus Sakeyus Mengalami Pertobatan Pertobatan Sejati Jadi Sakeyus Bilang Apa Setengah Dari Milikku Aku Akan Berikan Kepada Orang Miskin Ada Gak Yang Bersedia Memberikan Setengah Dari Miliknya Gak Gampang Gampang Memberikan Setengah Buat Orang Miskin Bahkan Kalau Ada Yang Diperas Dia Akan Kembalikan Empat Kali Lipat Ini Gak Sembarangan Ini Pertobatan Yang Bukan Hanya Sekedar Dimulut Atau Hanya Keinginan Tapi Tekad Yang Sungguh Dalam Aku Akan Berikan Setengah Kembalikan Empat Kali Lipat Tentu Ini Tidak Mudah Seringkali Hanya Jadi Niat Belakang Oleh Karena Itu Yesus Harus Terus Hidup Dalam Hati Kita Supaya Kita Punya Hidup Yang Baru Dan Dengan Yesus Berbagai Kesuksesan Ini Di Dunia Kita Persembahkan Pada Yesus Dan Kesuksesan Yang Sejati Harus Mengakar Pada Persatuan Dengan Kristus Hanya Demikian Kesuksesan Ini Tidak Merusak Kita Tapi Sungguh Membuat Hidup Jadi Berarti Kesuksesan Membuat Kita Bisa Berkontribusi Pada Masyarakat Tuhan Mau Kita Juga Sukses Tapi Sukses Sejati Dengan Cara Yang Benar Dan Dipersembahkan Kepada Tuhan Beberapa Bulan Lalu Itu Ada Satu Video Keluar Tentang Seorang Atlet Juga Yang Luar Biasa Saya Baca Dari NCR Ya Artikel Tentang Orang Ini Namanya Jill Hodges Anda Bisa Cari Videonya Jill Hodges Dia Adalah Pemain Baseball Dan Anda Tahu Pemain Baseball Yang Terkenal Itu Pendapatannya Tiap Bulan Bisa Beberapa Milyar Bahkan Puluhan Milyar Setiap Bulan Jadi Jill Hodges Ini Jadi Pemain Terbaik Baseball Delapan Kali Dia Kemudian Juga Namanya Masuk Di Hall Of Fame Dari Pemain Baseball Dia Meninggal 50 Tahun Yang Lalu Waktu Dia Umurnya 48 Tapi Sepanjang Hidupnya Sebagai Pemain Baseball Yang Sangat Terkenal Dan Sangat Berhasil Dia Selalu Dekat Sama Tuhan Dia Selalu Bantu Banyak Orang Komitmennya Adalah Supaya Dia Bisa Berhasil Menjadi Pemain Baseball Yang Terbaik Dan Dia Selalu Latihan Selalu Latihan Disiplin Tapi Komitmennya Yang Lebih Tinggi Adalah Pada Keluarga Pada Negara Dan Pada Tuhan Jadi Karena Kebaikan Hatinya Banyak Bantu Orang Bantu Banyak Orang Waktu Dia Meninggal Di Misanya Ada 10.000 Orang Hadir Luar Biasa 10.000 Orang Yang Ikutin Misa Pemakamannya Waktu Peringatan 50 Tahun Meninggalnya Jill Hodges Ini Juga Begitu Banyak Orang Hadir Dalam Misanya Film Dokumentarinya Dibuat Tentang Hidup Dia Yang Buat Adalah Orang Yang Sama Dengan Yang Buat Film Dokumentarinya Yohanes Paulus Kedua Apa Yang Anak Anak Katakan Tentang Dia Anak Lakinya Bilang Saya Selalu Ingat Gimana Papa Karena Saya Anak Laki Laki Satu Satunya Saya Sering Temenin Papa Kalau Dia Bertanding Jadi Seberapapun Capeknya Papa Setiap Hari Sabtu Kalau Bertanding Hari Minggu Selalu Pagi Dia Udah Ajak Saya Untuk Ke Gereja Gak Pernah Absen Dimanapun Anak Ceweknya Bilang Kita Satu Keluarga Kalau Jalan Ke Gereja Itu Pagi-pagi Hari Minggu Karena Rumahnya Deket Dan Kita Selalu Duduk Paling Belakang Papa Minta Kita Duduk Paling Belakang Waktu Baca Ini Saya Ingat Waktu Saya SMP Saya Suka Lihat Juga Atlet Bulu Tangkis Susi Susanti Sama Alan Budi Kusuma Tahun 90-an Mereka Kalau Ke Gereja Juga Duduk Di Belakang Karena Saya Sama Adik Saya Kadang-kadang Datangnya Mepet Papa Mama Datangnya Mepet Jadi Kita Juga Duduk Belakang Kadang-kadang Mereka Ada Di Depan Kita Tapi Kenapa Anak Ceweknya Ini Bilang Papa Selalu Minta Kita Duduk Paling Belakang Karena Papa Tidak Mau Di Gereja Itu Jadi Sumber Perhatian Ada Banyak Kan Orang Sukses Yang Maunya Oh Mari Fans Club Di Gereja Juga Minta Tanda Tangan Minta Foto Ini Artinya Aku Yang Jadi Sumber Perhatian Tapi Jill Selalu Tolak Itu Sebisa Mungkin Semua Kemuliaan Semua Perhatian Buat Tuhan Yang Adalah Sumber Hidup Nya Bagaimana Dengan Kita Kesuksesan Adalah Hal Yang Kita Perlu Cari Perlu Capai Tapi Jangan Dengan Harga Yang Mahal Sampai Kehilangan Diri Kita Kesuksesan Kita Kita Persembahkan Kepada Tuhan Yang Adalah Sumber Hidup Kita Dan Kesetiaan Kita Pertama Tama Adalah Kepada Tuhan Yang Selalu Memberikan Hidup Pada Kita Dan Mencari Kita Mengetuk Hati Kita Karena Dia Mau Tinggal Dalam Hati Kita Amen